Warga Kampung Bayam yang terkena dampak pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS hingga saat ini masih belum bisa menempati Kampung Susun Bayam usai diresmikan anis sejak Oktober lalu. Ini mudah-mudahan nanti jadi contoh bahwa ketika kita melakukan pembangunan maka dibatkan semua yang ada. Bukan ambil cara mudah, simple tapi tidak mencepinkan kehadiran sosial. Rumah Susun Bayam atau Kampung Susun Bayam dengan tiga menara yang memiliki 135 unit yang ada di seberang saya ini diresmikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Bakwedan pada Oktober lalu. Dibangun untuk mereka warga Kampung Bayam yang rela digusur karena adanya pembangunan Jakarta International Stadium. Namun kini warga eks Kampung Bayam masih belum diperbolehkan untuk menempati rusun tersebut. Dan jika dilihat dari sini memang rumah Susun ini masih belum terlihat adanya aktivitas. Lalu bagaimana nasib dari warga Kampung Bayam selama ini? Sudah empat bulan Astuti bersama suami dan kedua anaknya tinggal di dalam tenda yang berada di depan Jakarta International Stadium Jakarta Utara. Mereka sudah tidak lagi memiliki uang untuk sewa rumah usai digusur. Ia dan empat keluarga lain yang bernasib sama dengannya memilih tinggal di tenda. Dia dijanjikan akan menempati rumah Susun Bayam. Namun hingga kini ia bersama 123 keluarga Kampung Bayam belum diperbolehkan tinggal di Rusun Bayam. Tercatat saya pun sudah punya SK, sudah dapat nomor unit. Rumahnya pun sudah ada semua, sudah dibagi semua. Sudah ada semua data-datanya pun ada, komplit. Dia seolah legalitas jelas ya? Iya, jelas. Fakta saya memang sudah penghuni itu bukan calon lagi. Memang sudah penghuninya resmi. Nggak ada, sudah lepas tangan begitu saja Pak Aniesnya, nggak tahu sekarang kemana. Nggak belum, sampai sekarang dijanji-janjiin doang. Ketua Kooperasi Persaudaraan Warga Kampung Bayam, Asep Suwenda mengaku keberatan dengan tarif 615 hingga 765 ribu rupiah yang diberikan oleh CAKPRO. Mengacu pada keputusan Gubernur Nomor 979 Tahun 2022, Asep mengungkapkan Kampung Bayam kategori 21 kampung prioritas era Anies. Itu artinya harga hunian harusnya sama dengan warga kampung susun, akwarium, dan kunir. Yang mana rusun ini termasuk dalam kategori 21 kampung prioritas. Disesuaikan sama, kalau disamakan sama rusun akwarium dan rusun kunir, itu kisaran antara tiga setengahan lah Pak, atau tiga setotal. Ketua Umum Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahardianca, mengatakan polemik rumah susun bayam ini terjadi karena lahan rusun tersebut bukan milik JAPRO, melainkan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI. Menurutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlambat memproses alih lahan tersebut. Dia menganggap DPR-DKI Jakarta harus bertindak tegas. Pempoenangannya ke Pemprov, jadi tarik ke Pemprov. Jadi disahkan aja itu tarik ke Pemprov, sehingga Pemprov yang berkuasa. Artinya nanti tinggal penyelesaian anda warga dengan Pemprov. Pemprov ini siapa? Pemprov itu ya DPRKP itu. Menurutnya, sambil proses berjalan, warga ex-kampung bayam bisa dialihkan ke rumah susun yang masih ada kuota. Jika mereka dibiarkan terlantar, menurutnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia sudah mencoba menghubungi pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun masih belum bisa mengkonfirmasi terkait rumah susun kampung bayam. Sementara untuk pihak PT Jakarta, propertindo atau JAKPRO, masih belum berkenan untuk diwawancara mengenai rumah susun kampung bayam. Tim Liputan CNN Indonesia